Upaya Doyun untuk mencari pelaku pembunuhan terhadap sahabatnya akan menemui titik terang dengan keberhasilan yang gemilang. Dia akan menemukan bahwa pembunuh Juyuk adalah Mr. L yang tak lain adalah Lee Jin. Dari Lee Jin, dia juga akan tahu siapa otak dibalik pelaku pembunuhan itu dan orang yang berusaha mencelakai Ong Wansu. Ketika Doyun sudah tahu kalau semua itu adalah rencana Han Sangil, Doyun akan mengumpulkan bukti-bukti bahwa Han Sangil adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian mereka dan memaksa Han Sangil untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu, Doyun juga akan menggunakan beberapa bukti yang dimiliki oleh Hyun Soo tentang kasus suap yang dilakukan oleh Han Sangil untuk menjeratnya masuk penjara. Setelah semua persoalan itu terselesaikan, Doyun yang sangat mencintai Wansu tidak akan memaksa Wansu untuk tetap berada di sisinya karena dia tahu posisinya yang hanya seorang pengawal. Tapi Wansu yang sangat mencintainya dan sudah tidak mencintai suaminya, akan menggugat cerai Ong Guk dan segera meninggalkan Yayasan Now, karena kini mandat dari Kim Duo yang memintanya tetap di Yayasan itu sampai wasiatnya dibacakan. Kelauk Sai. Karena itu, meski Ong Guk masih sangat mencintainya, Wansu akan memilih untuk meninggalkannya dan hidup bersama dengan orang yang benar-benar tulus mencintainya dan bisa melindungi sekaligus menjaga perasaannya. Meski Ong Guk bersikukuh tidak mau menceraikannya, Wansu akan menggunakan bukti perselingkuhan suaminya dengan Taera yang telah menghasilkan anak sebagai bukti bahwa rumah tangganya tidak layak untuk dipertahankan. Jika Ong Guk ingkar dan tidak mau mengakui Jan Hee sebagai anaknya, Wansu akan menggunakan tes DNA sebagai langkah akhir untuk membuktikan bahwa Jan Hee memang benar anak biologis Ong Guk. Belum lagi, jika benar Yung Guk telah membunuh yang main adiknya, maka upaya hukum yang akan dilakukan oleh Wansu untuk menggugat cerai suaminya sepertinya akan semakin mudah. Jika sudah begitu, maka Wansu akan terbebas dari pernikahan toksiknya dengan Yung Guk dan menikmati kebersamaannya dengan Doyun. Sehingga ketika statusnya sudah menjadi janda yang tetap menjaga kehormatannya, dia akan bersama dengan Doyun tanpa mbel-mbel sebagai pasangan yang berselingkuh. Kita berharap bahwa hubungan mereka bisa sampai ke jenjang pernikahan.